Kita ke informasi lain pemirsa, ular piton sepanjang 5 meter menggegerkan warga kejamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Bantan. Evakuasi ular berbobot 25 kilogram tersebut pun berlangsung dramatis. Lantaran ular menyerang dan melili tongkat petugas hingga sulit untuk dilumpuhkan. Ular piton sepanjang 5 meter yang bersarangi rumah warga di kejamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang, Bantan berusaha di evakuasi petugas pemadam kebakaran. Proses evakuasi dengan menggunakan tongkat khusus sempat berjalan berdagangkan lantaran ular berbobot 25 kilogram ini sempat menyerang petugas. Banyaknya warga dan sempitnya lokasi membuat petugas harus membawa ular piton yang melilit di tongkat ini ke pinggir jalan raya. Setelah kurang lebih satu jam, ular piton yang merisahkan warga selama satu pekan terakhir ini akhirnya berhasil dilumpuhkan. Menurut petugas, penangkapan ular piton dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah lantaran ular piton berkeliaran di permukiman mereka. Selain membuat warga resah, ular piton yang kelaparan ini juga kerap memangsa unggas milik warga di permukiman. Penangkapan ular tersebut cukup lumayan sulit juga Pak. Karena posisi ular itu berada di dalam rumah kontrakan. Selain itu, ular tersebut cukup banyak memakan hewan seperti ayam. Usai dilumpuhkan, ular piton rencananya akan dilepasliarkan kembali ke habitatnya yang jauh dari permukiman agar tidak mengganggu dan meresahkan warga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymarani, Ainews melaporkan.